Oke, bagian yang pertama dalam mata kuliah pengolahan sampah di materi teknik sampling sampah, bagian pertama kita akan bicara tentang timbulan sampah. Timbulan sampah itu apa? Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan di satu wilayah. Nah, dalam tugas perencanaan kita kan diminta juga untuk menghitung timbulan sampahnya. Nah, yang terkait dengan data, ada pertanyaan nih, data ini penting nggak sih? Nah, sementara ini data ini adalah barang mewah. Jadi ya, sulit didapatkan atau sulit juga pula untuk diakses. Namun kita agak beruntung nih, tahun ini untuk tugas ini, kita sudah ada dilengkapi oleh SIPSN. Nah, lokasi-lokasi yang dipilih dalam tugas kali ini, itu sudah melalui proses sortir. Jadi, kita sudah melihat lokasi mana saja yang datanya lengkap, mana yang tidak. Sehingga dipilihlah lokasi yang ditampilkan dalam tubus kita. Kemudian, banyak data yang diasumsi tanpa dasar keilmuan. Udahlah, kasihlah organik itu 65%. Tapi apa dasarnya nggak tahu. Kemudian dapat berubah-ubah, disajikan sesuai dengan kebutuhan. Ini agak bahaya ya. Butuh untuk ditampilkan ini yang lebih banyak, dirubah datanya. Terus kemudian, jadi sesuai dengan keperluannya. Jika tersedia secara elektronik atau via website, dapat dipastikan jarang diupdate. Tapi balik lagi, ini kondisi normal sebelum-sebelumnya. Tapi kita berharap SIPSN yang sebelumnya sudah dibangun sejak tahun 2018 atau 2019 mungkin ya, sempat nggak pernah diupdate. Nah, baru-baru ini updateannya sudah lebih rajin. Nah, kita berdoa mudah-mudahan tahun depan diupdate, tahun depannya lagi diupdate. Saat kalian nanti sudah bekerja, bisa mengakses data ini jadi lebih baik. Nah, akhirnya periode-periode yang lalu, karena data ini sulit untuk diakses, apa yang terjadi, teman-teman? Nah, akhirnya apa? Data apa yang ada, apa yang ada datanya, ini akan menjadi acuan. Kan jadi bahaya ya. Nah, di pertemuan pertama kemarin saya sempat menjelaskan bahwa Indonesia posisi nomor berapa ke dunia dalam menghasilkan sampah plastik terbanyak di laut? Ada yang masih ingat? Kedua apa? Nomor dua, ya. Nah, nomor dua itu dari mana angkanya? Jadi, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Bu Jambek ini dari Georgia University, menyebutkan bahwa Indonesia itu rangking nomor dua di dunia. Rangking nomor dua di dunia dalam menghasilkan sampah plastik ke laut. Nah, ternyata setelah ditelusur, saya juga ikut penasaran nih, kenapa menjadi nomor dua ya. Oh, ternyata data-data sekunder yang dipakai. Data yang tersedia pada saat itu. Jadi, kira-kira kalau penelitiannya dipublish 2015, berarti ada data sekunder yang dipakai mungkin 2014 lah yang paling update mungkin ya. Tapi bisa jadi, 2013, 2012, 2010. Yang menyebutkan apa? Yang menyebutkan adalah ini nih, sebanyak 83 persen sampah yang dihasilkan di Indonesia itu tidak dikelola. Kan data dulu kan? Data dulu yang kita nggak update. Yang kita anggap, ya sudahlah, itu menjadi data saja. Ternyata dipakai oleh penelitian orang untuk menjustifikasi, Indonesia hanya bisa ngelola sampai itu 17 persen loh. Sedangkan 83 persennya itu tidak terkelola. Kan datanya agak bahaya kan? 83 persen tidak dikelola. Akhirnya dihubungkan dengan apa? Dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Jumlah sampah yang dihasilkan per orang per hari. Kemudian persentase plastik yang ada di Indonesia. Kemudian ketemulah, ternyata yang tidak dikelola itu sebesar ini. Persentasenya sekian, sehingga kemungkinan tidak dikelola berarti tidak ada pilihan untuk masyarakat pesisir. Kecuali buang sampahnya ke laut. Akhirnya ketemulah angka ini. Nah terus kita marah-marah sama orang. Masa kita nomor dua di dunia? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan seterusnya. Nah salahnya ada di mana? Di data yang ditampilkan. Ini menjadi menarik ya. Karena apa? Kita menganggap data bukan menjadi sebuah kepentingan, tapi ternyata dari data ini bisa menyimpulkan sesuatu terhadap sistem pengolaan sampah yang kita hasilkan. Jadi, tentangan buat kita semuanya ya teman-teman ya. Bayangkan, dari hanya 83% ini saja ya, tapi bisa menyimpulkan banyak hal. Nah, kita lanjut ya. Dengan pemerintahan saat ini, kemudian dibuatlah ada satu portal data Indonesia ya. Jadi, di website data.go.id. Sama juga untuk tugas perencanaan teman-teman. Bisa akses untuk data peta. Saat ini kan sekalian ingin ambil di mata kuliah dry nasa sama sewer. Di dry nasa sama sewer itu kan ada ditampilkan oleh Pak Andi dan Pak Eko alamat website untuk bisa mengakses data. Nah, di tugas sampah nggak ditampilin lagi, tapi teman-teman bisa pakai data tersebut, peta-peta tersebut untuk keperluan perencanaan pengolahan sampah. Nah, kita kembali ke sini. Di data.go.id ini, kalau kita masukkan kata-kata sampah, memang ketemu banyak ya. 225 data. Ini sih agak sudah beberapa waktu yang lalu saya coba gitu ya. Tapi sekarang saya yakin datanya tambah. Nah, harapannya data yang muncul itu akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, mudah dibagi-pakaikan. Jadi, yang namanya data itu, dengan era tahun 2020 ini, itu sudah tidak lagi menjadi rahasia, ada memang data-data yang tidak dipublis untuk keperluan negara, namun, sebagian besar sudah dipublis. Seperti data COVID saat ini dipubliskan. Kita tidak bicara akurat atau tidak, tapi dipublis saja. Dipublis dalam suatu tempat, dan bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan yang lain. Nah, dengan data, kita bisa berbuat banyak. Tanpa data, ya by feeling saja kan. Ada satu quotes menarik, without data, only, apa, hanya wacana saja gitu, kira-kira. Saya lupa kata-katanya. Jadi, kita tanpa data ya, kita akan banyak berwacana saja. Berarti kita butuh data. Nah, data lain yang bisa diakses adalah, di video saya sudah sampaikan, ada di Badan Pusat Statistik, ini juga bisa diakses, dengan kata kunci sampah, atau kata kunci lingkungan, juga boleh, akan ketemu banyak data. Nah, data-data ini untuk apa? Kan ada keperluan ya. Data ini ditampilkan buat apa sih? Jadi, teman-teman, sejak tahun 2017, 2017, pemerintah kita membuat sebuah target. Karena dirasa kalau masing-masing bekerja masing-masing, kan nggak memenuhi target nanti gitu ya. Jadi, dibuatlah suatu target bersama. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar yang namanya, Jakstranas, sama Jakstrada. Jakstra, Jakstra, apa sih itu ya? Nah, kepanjangannya gampang sebenarnya ya. Kebijakan dan strategi nasional, disingkat jadi Jakstranas. Terus kemudian yang Jakstrada apa? Kebijakan dan strategi daerah. Jadi, daerah sama pusat itu buat suatu strategi per tahunnya. Kira-kira pengolahan sampah itu seperti apa? Nah, mudah-mudahan masih ingat nih, materi di pertemuan yang ke... Saat kita bicara aspek hukum, pertemuan keberapa ya? Ada yang masih ingat? Aspek hukum itu? Kedua ya? Oke, kedua. Jadi, saat kita bicara pengolahan sampah itu, ada istilah teman-teman. Jadi, istilah ini simple, tapi sebenarnya sangat bermakna ya, dalam sistem pengolahan sampah. Ada kegiatan pengolahan yang disebut dengan pengurangan sampah, dan ada kegiatan pengolahan yang disebut dengan penanganan sampah. Ini beda kegiatan dan beda tanggung jawab. Pengurangan sampah banyaknya di masyarakat, penghasil sampah, penanganan banyaknya di pemerintah daerah. Nah, dua-dua ini dibuatlah target. Nah, targetnya kira-kira dari data tersebut, disusun. Jadi, butuh data awal. Nah, pertanyaannya kan, data awalnya kayak apa ya? Tadi kita bicara susah nyari data kan? Di 2017, kita punya data. Kalau sekarang sih, sudah Alhamdulillah. Nah, data saat ini kemudian disusunlah strategi. Misalnya gini ya, kalau kita gambarkan, kita sekarang di posisi yang ini. Tapi kita pingin yang atas. Berarti kan ada gap nih. Ada jarak antara bawah, batas bawah, sama batas atas. Nah, jarak ini yang kita perlu tentukan. Berapa banyak effort kita, usaha kita untuk mencapai ke atas. Nah, misalnya kalau digambar, kita berada di sini nih, kita pingin ke level yang ini. Berarti kita perlu naik ke sini, effortnya apa saja kira-kira gitu kan? Nah, sehingga disusunlah sebuah strategi. Strategi yang seperti apa? Disusun mulai 2017. Kegiatan A, pengurangan sampah tadi. Kegiatan B adalah penanganan sampah. Disusun target-targetnya. Oh, 2017 sekian persen. 2018 sekian persen. Nah, kita sekarang sedang berada di 2021. Nah, perencanaan kita based on data ini ya. Namun, di dalam tugas perencanaan teman-teman, tidak pakai angka ini. Tapi pakainya angka apa? Angka hasil evaluasi di masing-masing daerahnya. Kalau nasional kan segini, 24 sama 74. Siapa tahu di daerahnya baru 10 sama berapa? Sama 40 persen. Berarti angkanya beda kan? Nah, di 2022-2023 usahakan sama dengan ini. Atau sesuai dengan petunjuk pada saat pengerjaan tugas. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ya hidupkan mikrofon, terus kemudian kita bisa diskusi agar tidak terlewat banyak. Sampai di sini bisa diikuti dengan baik? Suara saya terputus-putus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Baik. Yang berikutnya. Nah, ini kan ada SNI ini. Yang saya rasanya sih sudah bagi juga ya di classroom. Ada SNI, Standar Nasional Indonesia, tahun 95. Sudah pada lahir belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Jadi lahirnya kebanyakan tahun berapa ya? 2000-an, Pak. Aduh, Masya Allah. Jadi saya agak kerasa agak tua sendiri ya. Ya sudah, kita nggak usah ngomongin tahun lahir. Agar saya kelihatan lebih mudah terus ya. Tahun 95, SNI ya. SNI tahun 95 berdasarkan hasil penelitian tentunya ya. Kira-kira kalau gambarannya, 95 ya diteliti mungkin 94, 93, 92, 90 ya. Data-data kemudian ketemulah angka-angka ini. Yang kita juga dalam tugas besar masih pakai ya. Angka-angka ini. Nah, ada yang per lokasi, sumber-sumber sampahnya macam-macam. Ada yang menurut klasifikasi kota secara umum. Nah, kenapa dibuat SNI ini? Agar lebih mudah, teman-teman. Nggak perlu lagi harus sampling-sampling. Nah, berdasarkan apa? Datanya cukup dikali dengan jumlah penduduk saja. Apalagi dengan yang pakai ini ya. Yang kota, udah langsung kalau ketemu jumlah penduduknya seribu orang ya tinggal dikali saja. 2,75 atau dikali dengan 0,7. Selesai. Cepat sekali untuk mencari data. Nah, namun karena kita sifatnya akademis nih ya. Kan teman-teman perlu tahu juga kondisi realnya seperti apa. Kira-kira kalau ada pernyataannya gini. Data ini memang sering dipakai sebagai database timbulan sampah di wilayah kita. Karena praktis. Hanya dikalikan dengan jumlah penduduk saja. Nah, seperti cara kita tadi ya. Jumlah penduduk tinggal dikali. Namun kalau dihitung-hitung, kira-kira tahun 95 sekarang berarti berapa tahun ya? 20. Kalau ke tahun 2020 berarti berapa tahun? 25 tahun nggak? Iya. Kira-kira 25 tahun ini masih valid nggak ya? Udah nggak gitu kan? Jadi tantangannya adalah kita boleh pakai data ini, tapi kita sebagai akademisi nih ya. Kan kita punya ini juga ya. Idealisme gitu ya. Bener nggak sih? Kondisinya nggak berubah dari 25 tahun yang lalu. Rumah itu masih tetap sekian jumlah sampahnya. Toko itu masih tetap sekian. Jangan-jangan dulu, 25 tahun dulu nggak ada yang namanya Indomaret, Alfamat gitu. Nggak ada GoFood. Jadi sistem kita kan berubah nih ya. Jadi harapannya data ini bisa dipakai sebagai data awal saja. Selanjutnya apa? Jadi kalau nanti punya pekerjaan di daerahnya masing-masing, buat master plan pengolahan sampah, jangan harapkan banyak dari data ini. Ini sebagai guideline saja. Tapi usulkan, Pak, Bu, boleh nggak? Karena data ini 25 tahun yang lalu, bahkan lebih tua dari saya, boleh nggak kita ambil data untuk menjadi timbulan sampah? Ambil data lapangan. Jadi diambil. Karena apa? Jadi ini menarik. Kok ngeambil? Kan tinggal kali saja selesai. Daripada harus sampling-sampling lagi. Ribet, Pak. Panas, capek. Uang butuh banyak. Nah, oke lah, Pak, Bu. Saya kasih gambaran gitu. Kita kasih gambaran. Kalau data tadi dipakai, coba bayangin ya, data timbulan sampah ini sangat diperlukan sebagai data dasar. Kita sepakat dulu ya. Dalam rangka desain sistem pengolahan sampah di suatu wilayah. Kalau data dasarnya keliru, berarti apa? Kemungkinan desain yang dilakukan juga akan keliru. Ngitung peralatan pewadahan akan keliru. Alat pengumpulan pengangkutan sampah keliru. Rute pengangkutan. Kok direncanakan bisa ngangkut 100 rumah, tapi ternyata 50 rumah sudah penuh truknya. Akhirnya harus dituang dulu, pergi lagi, dan seterusnya. Kemudian direncanakan ada TPS 3R. Nggak jalan akhirnya. TPS-T, unit pengomposan dasar. Apalagi kalau kita bicara TPA. Oh, ini TPA bisa tahan sampai 20 tahun. Ternyata 5 tahun sudah penuh. Gara-gara apa? Gara-gara data yang tidak, data dasar yang tidak valid. Nah, ini disampaikan. Pak Bu, boleh nih pakai data yang tadi nih. Silahkan pakai data ini. Nggak apa-apa. Namun, saya tidak bertanggung jawab nih. Kalau, wah gaya kita ya. Idealisnya kita keluar. Boleh pakai data ini? Hemat, Pak Bu. Nggak perlu biaya. Tinggal kali masuk Excel, selesai. Saya ngitung proyeksi penduduk, selesai. Namun, efeknya 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak-Ibu, pilih sekarang kita lakukan, dan tahun depan kita lakukan lagi, atau sekarang kita selesaikan pelan-pelan untuk pengambilan data. Nah, mungkin dengan kita menjelaskan seperti ini, yang tidak paham, jadi tahu. Jadi, oh iya ya, ada sebuah kepentingan di sana. Oke, sampai di sini. Ada inginkah yang ditanyakan? Terima kasih telah menonton!